Peace out, A-Town D Tidak peduli masuk grup neraka, dua keuntungan ini bisa bawa timnas U16 masuk piala dunia Hasil ini tentunya menumbuhkan asa bagi timnas Indonesia U16 dalam menghadapi grup maut di piala AFC U19 2018 nanti Tim Garuda Muda akan tergabung di grup C bersama Iran, Vietnam, dan India Namun, melihat performa di piala AFF U16 2018, David Maulana dan kolega setidaknya memiliki dua keuntungan yang bisa membawa mereka lolos ke semifinal piala AFC U16 dan masuk ke ajang piala dunia U17 tahun depan 1. Permainan taktis dan efektif Di ajang piala AFF U16, timnas Indonesia U16 tampil dengan gaya permainan yang taktis dan efektif Setiap peluang yang diciptakan hampir selalu berhasil diksekusi dengan baik Pemain seperti Bagus Khafi, Supriyadi, dan Sutan Zico mampu memanfaatkan peluang sebaik mungkin hingga tercipta gol 2. Kekuatan Fisik Di tubuh timnas Indonesia U16, pelatih Fahri Hussaini dengan cerdik memadukan antara kecepatan dan kekuatan fisik dari pemain-pemainnya Fahri sadar betul bahwa timnya membutuhkan pemain dengan postur kokoh seperti Fadayanto dan Muhammad Reza